Intro Sahabatkompas.com Rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke penajem pasar utara Kalimantan Timur masih berjalan Proyek tersebut kini telah memiliki payung hukum resmi dengan disahkannya RUU-IKN menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 18 Januari 2022 Dalam draft tersebut, pemerintah akan membentuk Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara Dalam Pasal 9 disebutkan Nantinya Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah RUU-IKN diundangkan Berdasarkan ketentuan dalam RUU-12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan RUU-IKN akan diundangkan paling lambat 18 Februari 2022 Dengan demikian, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat Presiden paling lambat pada 18 April 2022 mendatang Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama Adapun Presiden dapat memberhentikan keduanya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir Sementara itu, Otorita IKN Nusantara sendiri akan beroperasi paling lambat di akhir tahun 2022 Mereka nantinya berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara Selain itu, Otorita IKN juga berhak untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara Sedangkan struktur organisasi, tugas, wewenang, dan cara kerja Otorita IKN Nusantara akan diatur dalam peraturan Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!